Sungai Bengawan Solo yang melintas di Lamongan mulai meluap. Beberapa rumah warga yang berada di banteran sungai kini mulai terendam banjir. Meski tidak terlalu dalam, namun petugas dari BPBD Lamongan menghimbau agar waspada sebab air banjir kiriman dari hulu terus mengalami kenaikan. Beginilah pantauan dari jembatan Babat Berets di desa Kendal, kecamatan Maduran, Lamongan. Terlihat sungai Bengawan Solo mengalami peningkatan. Banjir kiriman dari hulu ini membuat sejumlah rumah warga yang tinggal di banteran sungai Bengawan Solo mulai kebanjiran. Petugas dari Badan Penangulangan Bencana Daerah Lamongan langsung terjun ke lokasi untuk memantau warga. Satu persatu rumah warga yang terdampak banjir dihampiri oleh petugas dari BPBD Lamongan. Petugas menghimbau pada warga yang tinggal di banteran sungai Bengawan Solo untuk meningkatkan kewaspadaan. Ini untuk air, ini dari luapan air sungai Bengawan Solo dari hulu ke hulu. Dengan potensi trennya agak menaik di hulu. Kemudian berkembang di wilayah kami. Jadi pergerakan dari hulu sampai ke Babat dan Laren ini 16 jam. Muhammad Basoyer, Surabaya TV